Intro Halo, jumpa lagi sahabat belajar engineer pada kesempatan kali ini Bagaimana? Sehat semua para sahabat belajar engineer Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang merasa Di tengah mengancamnya banyak pandemi yaitu virus corona Yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang cukup panas di Indonesia Semoga kita dapat selalu berada dan sehat Semoga kita dapat melaksanakan aktivitas dan upaya-upaya Yang dapat kita lakukan untuk melawan virus ini Sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan apapun yang kita bisa lakukan Dan untuk para pejual yang sudah ada depan Yaitu para petugas kesehatan yang langsung berhadapan dengan virus corona Kami dari belajar engineer mengucapkan terima kasih dan terus Kejuang untuk sahabat-sahabat belajar Untuk sahabat-sahabat dari kesehatan Dalam menangani dan membahas virus corona tersebut Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang PMT atau pemutus tenaga yaitu circuit breaker Di mana kita tahu itu pemutus tenaga yaitu suatu peralatan yang dapat memutus arus Atau arus beban atau arus loading dan juga arus hubung singkat Kalau arus beban berarti ya arus yang mengalir ketika terdapat beban yang disupply Kalau arus hubung singkat yaitu ketika terjadi gangguan akan menimbulkan arus yang cukup besar Yang disebabkan gangguan tersebut menjadi arus hubung singkat Oke, disini saya membawakan satu template Disini kita dapat belajar atau mengetahui informasi yang ada di atau dimiliki Dispesifikasi dari peralatan yang akan kita bahas Untuk peralatan circuit breaker pada kesempatan kali ini Kita mengetahui disini adalah mereknya adalah Siemens Pasti disitu terdapat type atau tipe dari pemasanan dari seri dari tipe yang circuit breaker ini diproduksi Selanjutnya ada NOS atau nomor sorry Nomor identik yang dimiliki oleh satu peralatan saja yaitu peralatan ini saja Selanjutnya ada UR atau VR yaitu terdangan rating Jadi kita mengetahui di level terdangan berapa peralatan ini dapat digunakan Karena disini ada VR atau UR yaitu 24 kv Maka tegangan nominal atau tegangan yang dapat dioperasikan secara normal adalah 24 kv Sehingga di level tegangan di Indonesia yaitu 20 kv yang secara umum digunakan Ini sangat cocok digunakan Kenapa kok dikasih lebih jadi 24 kv? Salah satunya adalah ketika kita menghadapi drop tegangan pada penyulang Maka di visi pangkal atau visi gadu induk maka akan dilakukan mengaturan level tegangan yang ada Tidak persis 20 kv mungkin bisa dinaikkan menjadi 21 atau 22 atau seperti apa sesuai dengan kebijakan pengoperasian sisi tenaga Sehingga peralatan ini dapat mampu meng-cover tegangan nominal atau tegangan yang secara normal bekerja pada saat itu yaitu sehingga 24 kv Selanjutnya ini dapat digunakan di frekuensi 50 atau 60 Hz Sekarang ini bisa menggunakan 50 Hz Kalau di Amerika atau negara lain mungkin ada yang menggunakan 60 Hz Selanjutnya ada ISC atau I adalah arus SC adalah short circuit Arus short circuit yang dapat ditahan dari peralatan ini adalah 25 kA Jadi ketika kita dalam melakukan ordering atau pemesanan dari sirkut pikir atau PMT tersebut Kita harus melakukan simulasi tenaga atau penghitungan secara manual Yang mengetahui berapa sih arus hubung singkat terbesar yang dapat terjadi pada peralatan tersebut Apabila ini ditaruh di incoming berarti ya harus kita mengetahui ya Arus hubung singkat yang paling dekat dari sisi incoming atau di sisi bus per 20 kv Nah nilai ISC atau arus short circuit tersebut Yang peralatan ini harus lebih besar daripada simulasi atau perhitungan yang telah diketahui Factor security nya ada yang 80 ada yang 90 Tapi yang jelas disini harus lebih diatas dari perhitungan dari arus hubung singkat yang ada atau simulasi yang ada Oke selanjutnya ada UD atau dynamic atau dan juga UP disini yang ada peak Disini adalah kita mengetahui bahwa bisa terjadi tegangan yang lebih tinggi Salah satunya adalah surja, surja bisa surja switching, bisa surja dari lightning strike dan sebagainya Nah kalau yang UD ini dynamic jadi RMS, kalau yang UP itu peak Jadi dalam satu gelombang sinusidal tegangan ada yang up, ada yang RMS Nah dia dapat menahan upiknya sampai 125 kv Oke secara umum disini pasti ada namanya ton pembuatan Karena untuk memonditoring last time dari peralatan tersebut Selanjutnya ada IR atau I arus R rating Jadi arus rating atau arus nominal yang dapat dialiri secara normal secara kontinus dari peralatan ini Jadi 1250 ampere Jadi peralatan ini dapat kontingus atau secara normal di aliri 1250 ampere secara terus menerus Oke selanjutnya ada TK atau waktu kanya disini Nah peralatan ini adalah tadi kita mengetahui bahwa peralatan ini dapat dilewati oleh arus rungsinya 25 kv Nah berapa lama peralatan ini dapat mengover atau menahan Yaitu disini adalah spesifikasi yang dapat kita lihat adalah TK disini Peralatan ini dapat menahan arus hukum singkat yang cukup besar Sesuai dengan spesifikasinya selama 3 second Jadi sesuai dengan type test dari peralatan Type test itu uji tipe yang ini Uji tipe yang ini Dilakukan di badan standarisasi atau kalibrasi yang ada itu Dia dapat mampu berdahan sampai ke 3 second Lalu selanjutnya disini ada M atau masa atau berat yang dimiliki dari CB ini Individual CB ya Ya 75 kg Oke disini ada spesifikasi dari rated operating sequence Jadi dalam circuit breaker kita mengertai ada operasi open Atau membuka, close atau penutup Open, close, open Jadi dia kondisinya ketika ada gangguan CB akan otomatis open Dan dia akan bisa melakukan re-closing atau menutup sendiri Jadi ketika setelah open dia bisa close Nah apabila ada gangguan tetap di setelah re-closing close Dia harus bisa open kembali Nah disini adalah sequence atau urutan Disini juga dapat melihat sesuai Dari nambat tersebut Jadi open, oh disini open Close, open Nah ini satu rangkaian itu dapat dilakukan 0,3 second Jadi kurang dari 0,3 second Pasti di bawahnya 0,3 second Dalam satu rangkaian open, close, open Close, open disini adalah open, close Berarti dia re-closing, open Apabila ada gangguan seperti yang saya menyampaikan lagi Maka dia akan open kembali Selanjutnya apabila dia ingin melakukan close open lagi Atau re-closing yang kedua Dia membutuhkan waktu 3 menit Dari mana 3 menit ini Yaitu dari Dia melakukan pengisian headbring atau spring charge Dan juga untuk memastikan tidak ada gangguan di depan Dan juga untuk memastikan apabila disini menggunakan vakum Tidak mengganggu kevakuman Atau dari pemadam busur api yang ada disini Misalnya S7-6 berarti dia harus mengembalikan ionisasi dari S7-6 Supaya menjadi maaf Dia membutuhkan waktu 3 menit Oke ini salah satu saja Ada juga beberapa nanti yang mempunyai nilai dan segwen yang berbeda Tapi yang kita harus pahami disini adalah Lambang-lambang seperti ini Ini adalah open, ini adalah C adalah close Disini adalah open Jadi seperti itu Oke yang pasti Semua hasil uji coba Seperti yang tadi Operating sekuen Dan dan bagian-bagian yang ada disini Semua telah diuji sesuai dengan Standar yang diunakan Standar apa? Jadi IAC 62271-100I2M2C2 Kalau teman-teman cari di google Pasti akan ada module seperti ini Tapi akan susah untuk mendapatkan PDF Mungkin ada beberapa website yang tidak berupa PDF Tapi bisa kita melihat Disitu Di dalamnya adalah standar-standar yang digunakan Dan juga cara pengujian seperti apa Dan yang terakhir disini adalah Pembuatan ini dilakukan di Jerman Oke mungkin Itu saja yang bisa kami sampaikan Apabila ada kekurangan Ada pertanyaan Bisa sampaikan di kolom komentar Semoga kita selalu dalam Ini dengan dolar masyarakat Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Tetap jaga jarak Karena Fisikal Distancing Itu Kita Stay at home Itu salah satu cara yang dapat menekan Dari angka Rebaknya virus korek Sampai jumpa lagi di Pati di selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih.